Hari ini bantuan langsung sementara masyarakat dibagikan kepada warga miskin di sejumlah daerah. Sejumlah menteri terlibat dalam pembagian BLSM, sementara ada pula daerah yang justru sepi peminat. Pembagian bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM hari ini dimulai. Para menteri kabinet pun dilibatkan dalam pembagian BLSM. Di kantor pos dan mogot Jakarta Barat, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mendapat keluhan dari sejumlah warga karena 300 ribu rupiah tidak bisa mengimbangi lonjakan harga. Di kantor pos Kebon Rojo, Surabaya, Mendikbud M. Nuh juga sempat berdialog dengan masyarakat. Tua-tua kayak gini tadi, masa yang disuruh kerja kan nggak masuk akal, nggak mungkin. Nah ini kalau mereka seperti yang tadi ya dikasih uang cash, namanya cash transfer. Tapi ada yang seperti itu, ada juga yang kita buat infrastruktur tadi itu. Dari infrastruktur itulah juga nanti bisa menciptakan apa kerja. Di beberapa kantor pos di kota Surabaya, Jawa Timur, hari pertama pencairan bantuan langsung sementara masyarakat justru sepi peminat. Puluhan bangku yang akan disediakan untuk masyarakat pun kosong tak digunakan. Sepinya lokasi pencairan ini diduga disebabkan minimnya informasi dan belum masuknya data. Bahkan ada pula warga yang harus kecewa karena salah lokasi. Kerembangan saya pakai ini. Nggak ada sosialisasi? Nggak dikasih tahu sama ini? Nanti ada panggilan katanya. Ada apa itu ada? Ada panggilan sendiri, belum markunya gitu. Kalau masih sepi itu karena seperti tadi saya belaskan. Pada intinya karena sekarang itu kantor pos 11 selatan hanya menerima, baru menerima daftar nominasi khusus daerah Tenggir Tujuyo. Padahal itu 12 pencairan sekitar 11,983. Sementara itu kantor pos Depok Jawa Barat baru mendistribusikan kartu perlindungan sosial atau KPS untuk warga Depok. Dari 41 ribu KPS yang harus dibagikan, ternyata baru terdistribusikan 12 ribu kartu atau sekitar 25 persen. Sisanya masih menunggu pengiriman dari pusat. Pembagian dana BLSM baru bisa dilakukan setelah KPS didistribusikan. Tim Liputanam SCTV melaporkan.